Intro Saya akan langsung kita mulai Saya serahkan kepada Pak Fia dan juga Pak Cik Serah Saya Atau Fakultas Pemimpinan Fakultas Pembukaan program MM di setiap universitas adalah Adanya workshop kulikulum Kemudian persiapan untuk workshop kulikulum itu juga sudah dilakukan dan juga pertahanan Akhirnya kami mengundang teman-teman pers, media pers Supaya bisa dikomunikasikan Untuk lebih memperjelas soal teknis dan soal hal-hal lainnya Tapi saya minta memperlukan apa-apa Sejauh mana pemajuannya segala macam Sekarang Baik, terima kasih Pak Wakil Dekan Rekan-rekan pers yang berbaca hari ini Pada kesempatan pagi ini Kami mengucapkan terima kasih banyak Dari Fakultas Ekonomi Saya menuruskan atau mengucapkan sedikit yang dikatakan Pak Fia Yang sudah latar belakang tadi Jadi awal berdirinya atau awal tercetusnya ini Ini memang seorang pelayasan Membentang kepada dan sisi informalnya dengan Pak Fia Kemudian terkait dengan apa sih secara strategik yang melatar belakangi kami Untuk membuka S2 magister manajemen di Flores Memang untuk kami ketika melakukan mapping Pesaing-pesaing yang sama Magister manajemen sederatan Se-NTT maksudnya Itu ada ya Sudah di Kupang Unika Widya Mandira dan Undana sedang dalam proses Kemudian Poltek Kupang Magister inovasi dan pemasaran Kalau tidak salah Inovasi terapan dan pemasaran Baru saja izin terbitnya berdiri Februari Lalu kita di daratan Flores Kami bisa mengklaim bahwa kami yang pionir Pertama sederatan Flores untuk magister manajemen Direncanakan dalam proses untuk penguploadan seluruh berkas Jadi ada jadwalnya yang sudah kami cantumkan di dalam press release Itu penjatualan yang memang dituliskan oleh Ristek Ditti Berakhir pada Desember Selesai verifikasinya Maka rencana launching Jika tidak ada arah lintangan Tidak ada hambatan Mudah-mudahan semua lancar Maka Januari bisa kita launching Untuk pembukaan program Studi S2 Magister Manajemen Di bawah Fakultas Ekonomi Universitas Flores Begitu teman-teman Kemudian Itu latar belakangnya Jadi kami Saya ketua tim inisiator Kebetulan dipercaya Dan juga ketua panitia workshop Yang akan kita selenggarakan untuk Workshop pada 1 dan 2 Juli Seperti yang dikatakan Pak Wade Lalu kami Kami pionir di Flores Dan Setelah Melakukan diskusi panjang Saat April Ini saya flashback sedikit Lalu kami Melakukan sedikit survey Mapping pasar Sehingga bisa dipilah Calon pendaftar Atau Animo terbanyak Dari Dari Pendaftar S2 Magister Manajemen kami Ini didominasi oleh PNS ASN Kemudian Dari praktisi Dunia swasta Lalu yang terakhir adalah Fresh graduate